Oke halo semuanya kembali di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk mainin anime mugen lagi Dan di video kali ini gue bakal bacain ke kolom komentar kalian ya guys ya Dan disini yang pertama gue langsung bacain aja Oh ya buat kalian pengen request langsung aja komenin di bawah cuy Cuman diusahakan karakter-karakternya itu jangan yang mainstream ya Karena gue disini mulai dari sekarang kayaknya Kalau ada karakter yang mainstream kayak Luffy, Luffy Gear 5, Naruto Barion gitu-gitu Bakal gue skip langsung cuy Jadi mungkin kalau karakter-karakter mainstream mungkin kayak beberapa kali aja Sisanya gue bakal ngambil karakter-karakter yang memang jarang di request guys Dan oke kita disini langsung mulai aja Assalamualaikum bang request Ichigo Form yang ada tanduk lawan Naruto ekor 6 Oke ini untuk Naruto ekor 6 ini bener-bener jarang banget dimainin ya cuy Jadi gak apa-apa kecuali Naruto Barion itu langsung auto skip Nih ekor 6 nih lawannya adalah Ichigo tanduk Sama-sama ini ya ada tulang-tulangnya gitu cuy Ichigo tanduk yang mana ya fast lord kayaknya sih maksud dia Ini ya Oke kita bakal ngetes guys Aduh mapnya kurang ini Kurang enak Aduh ini juga sama guys bentar ya Nah ini better lah Oke gila ini kuping gue Kuping gue pengang juga coy Oke sejauh ini masih dimenangkan oleh si siapa Naruto nya Ayo Naruto kamu pasti bisa menang Ini aja sama-sama kuat ya Fast lord kuat ekor 6 juga kuat cuy Jadi jangan dianggap reme tuh Oke nice diajar terus Wah ini sih kayaknya Mereka sih masih imbang ya Jadi masih belum ketahuan ya guys Yang menang yang mana cuy Tergantung hoki aja kayaknya Gue tapi gue tetep pilih Naruto lah ya Oke Anjir itu tadi Kalian lihat kalian Terhatiin gak guys Pas lagi Ichigo lempar pedangnya Si Naruto kan lagi keluarnya kayak apa Aura angin-angin gitu ya Itu pedangnya mantul lagi ya ini Pedangnya mantul lagi cuy Wah gila menang Naruto sih ini Terus satu skill lagi mati tuh Ichigo guys Mati langsung Come back atau menang Naruto guys Menang Naruto sih Oke lumayan lah ya Tapi seenggaknya Naruto sekarat guys Gila kuat 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 Oke yang selanjutnya adalah Bang request Deku yang paling kiri Versus kiri tuh Semoga dibaca Disini mungkin gue gak gunain Deku yang kiri ya Gue disini Tetep Deku juga Tapi gue pengen gunain Deku Vigilante Karena kebetulan nih Manga dari Boku no Hero Lagi rame banget cuy Termasuk gamenya kan Juga lagi rame banget ya Nah disini gue bakal cobain Yang Deku Vigilante Lawannya adalah Kirito ya Atau kita lawan All for one aja kali guys All for one kali ya Lawan all for one aja deh guys Sorry ya ini gue ganti ya Tapi tetep ada Deku nya kok Bentar kita cari dulu All for one yang mana enak ya Yang inilah ya Disini untuk all for one Yang versi apa Yang terakhirnya itu Belum ada guys Oke kita bakal disini Apakah Vigilante kuat atau tidak Temen temen Apakah Vigilante ini kuat cuy Gue bakal bacain komentar Dari paling bawah deh Dan gue udah pasti bakal ngambil Yang jarang di request ya Kalau yang Gak sering banget Kita skip langsung Oke Si Deku nya di dalam tanah guys Tapi untuk Deku nya Sebenernya masih agak ngebug sih Kan dia pake topeng ya Cuman kalo misalnya kepukul Dia topengnya kebuka cuy Oke nice ini mereka masih imbang banget cuy Tapi kemungkinan masih Dimenahkan oleh si Avo sih ya Gue sama lagi nunggu karakter baru cuy Di game My Hero Ultra Rumble ya Lagi nunggu karakter baru cuy Oke nice Oh gila lumayan sakit ya Oh Nice Dimenahkan oleh All for one sih Deku nya masuk ke dalam tanah mulu ya Gue gak tau sih itu efek dari skill Deku Atau skill si Avo ya Hati-hati di ultimate Wah bener kan di ultimate Baru gue bilang guys di ultimate Mati langsung anjir Mati guys Deku yang langsung kena ultimate ya Terlalu OP memang Yang selanjutnya adalah Halo Bang request Sonic versus Momosiki Ini Sonic Sonic siapa anjir Sonic ada Ini ada Sonic yang versi biru ini sama Sonic dari OPM guys Jom sudah Sonic mana cuy Gue gak tau nih Sonic dari OPM kali maksudnya ya Ntar gue pilih dulu Momosiki nya Dia ada di sini Form yang ingin aja lah ya Oke kemudian untuk si Sonic Dia ada di sini guys Nih Sonic yang gue maksudnya Ada ini nih ya Sonic yang ini atau yang ini cuy Cuma gue bakal gue nenein aja lah ya Sonic dari OPM aja guys Fight Oh sama ini teman-teman Kalian kalo request Di video Mugen aja ya Jangan di video lain cuy Karena gak bakal gue baca Apalagi sampe ke DM Instagram coy Soalnya gue udah sering banget Dapet DM-DM Instagram Request Mugen tuh disana ya Dengan iming-iming Bang request gue gak pernah dibaca Gue request lewat Instagram aja Waduh gak bakal kebaca guys Gue bakal bacanya tetep dari Youtube ya Oke masih Ini pertarungan lumayan lama juga nih cuy Oke Sonic masih mimpin Ini pertarungan agak lama juga ya Bentar ya Gue cek suara dulu guys Oke suaranya aman Ini Momoshiki belum berubah nih Anjir render ini nih Kayaknya masih agak-agak ngebug deh Skillnya si Momoshiki ini cuy Tapi Sonic sakit deh skillnya ya Skillnya Sonic lumayan sakit guys Itu apa lagi Itu apa lagi merah-merah ya Cuma gak kena guys Kayak lava-lava gitu Dan sini sih menang si Sonic ya Anjir Wah gila Momoshiki teori kambek guys Sepertinya dia bakal ngekambek guys Wah gila di kambek coba Masih Momoshiki ya Terlalu kuat memang dia cuy Yang selanjutnya adalah Sasaki Haisei dan Juzo Versus Ayato Kirishima dan Nishida Oke nih ya Lawannya adalah si Ayato sama Nishida Nishida tuh yang mana ya Nishida atau Nishio guys Nishio kali maksudnya ya Nishida gak ada jadi Nishida siapa cuy Disini gak ada guys Oke lawannya ini ya Kita bakal lihat Ini untuk si Juzo gue ini ya Bukan formnya satunya lagi cuy Kalo yang pake apa Yang pake senjata tuh sakit banget Anjir terlalu OP dah Soalnya waktu turnamen apa gitu Tokyo Gold Si Juzo ini masuk cuy Masuk final dia Juara 1 kalo gak salah deh Gue agak lupa juga cuy Terus juga si Nishida Gue gak tau Nishida siapa guys Gak ada ya Ada Nishio Anjing DC Bangke Oke sorry temen-temen Karena tadi sempet nge-crash Ya gue bakal coba sekali lagi cuy Kalo misalkan masih nge-crash Kayaknya kita skip aja Nge-crash gamenya bos Baru juga tanding ya Pokoknya kalian kalo request Sebisa mungkin karakter yang jarang cuy Terserah mau dari anime gak terkenal pun Gapapa guys Paling nanti dari video-video apa Mungkin nanti Yang gue ambil apa Yang karakter mainstream Paling gue ambil 1 atau 2 karakter doang ya Buat thumbnail doang guys Isinya nanti karakter yang jarang dipake Ini kayak ini nih ya Si Nishio sama Nishio kayaknya baru debut deh Baru pertama kali main Kalo untuk si Ayato Kayaknya juga baru sekali deh Dia baru sekali sih Ingat gue cuy Annyi tapi OP banget men Wah kena ultimate kah Busat hita nyampe berapa Aduh 100 Tapi di mecha kagak ada guys Dan juga naik motor bejir Annyi naik motor guys Juzo naik motor Itu udah sekarat banget itu padahal Oke mati guys Terlalu kuat untuk tim Tim kanan ya bos Yang selanjutnya adalah Kuro dan Mihawk Versus Tanjiro dan Enosuke Ini Kuro siapa lagi bejir Gue kagak tau men Kuro siapa guys Kapten Kuro dari One Piece kah Atau Kuro siapa nih Maksudnya gue gak tau nih Kalo misalkan Kagak ada apa Dari anime mananya Gue bakal ngambil Kapten Kuro aja kali ya Nih ya Gue takutnya dari anime lain guys Maksud dia Oke nih Kemudian lawannya si siapa Tanjiro sama Enosuke ya Tanjiro nya yang mana ini kali ya Kemudian sama si Enosuke Aduh Mepa kenapa harus disitu sih Nah inilah better lah ya Kita bakal guys Ini Kuro kayaknya baru debut juga nih Seinget gue dia belum pernah dimainin men Oh ya Itu Mihawk nyerang siapa sih Nyerangnya Miss-miss terus coy Oke nice Teori comeback ini Mihawk dari belum berkurang ya Ya maju sih Kuro Jadi tumbal men Wah parah Mihawk nih Oke Wah gila Kuro dipukulin guys Oke nice Wah ini teori comeback sih Teori comeback nih guys Teori comebacknya Oke Hidokami Kagura Wah Mihawk mati duluan lagi Ya oke Mihawknya awaken kah Eh tapi dari Mihawk habis Dari Mihawk udah kosong Satu hit lagi mati tuh Ya mati Sayang sekali Mihawk Kamu terlalu cupu disini ya Terus yang selanjutnya Gue bakal sambil baca lagi Ini pokoknya sebisa mungkin Karta karakter Yang apa Yang terlalu sering kita skip ya Oke ini apa nih Bang request Nine Bokuno Hero vs Jagret Oke boleh lah Ini seriusan jarang banget ya Walaupun sementara Si Jagret ini Sudah kayak beberapa kali main Cuman Jarang-jarang gitu ya Gak setiap video tuh Ada si Jagret ini Bener-bener jarang banget Cuk Jagret ya Jagret ada disini Kemudian lawannya adalah Si Nine Nah ini dia nih ya Nine yang mana ya Yang ini kali ya Biar sama-sama ada sayap guys Gue belum ngikutin Bokuno Hero lagi sih Agak males guys Gue juga sekarang belum nonton Belum nonton anime lagi co Seriusan dah Gue sih rencana pengen nonton Yang 12 episode 12 episode aja sih Biar apa Gak usah nunggu-nungguin lagi Biar gak lama Tapi di satu sisi Gue pengen Pengen tamatin One Piece Agak bimbang co Jujur aja Wah gila Jagret Kala guys Nine terlalu OP ya Nine terlalu OP guys Disini ya KO Memang aja terlalu kuat men Yang selanjutnya adalah Bang request King One Piece Versus Random Oke boleh Oke sorry teman-teman Ini kita pilih lagi ya Aduh lawan Mob 100 men Animat Ulang 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 Ini karakternya terlalu kuat Anjing gue gak bisa guys Nah Megumi masih mending lah Sorry guys ya Gue skip beberapa kali Tadi Mepa tuh bener-bener gak enak banget Cuy Mepa tuh kayak gelap banget ya Soalnya si King ini irang juga Jadi gak kelapa nanti Oke ini King bisa apa cuy King bisa apa guys Anjing Lumayan sakit Oke Apakah dia bisa menang guys Melawan si Megumi ya Megumi nih Gak beli dangga prem ya cuy Spawn-spawnnya ngeselin cuy Anjing ditabrak cuy Sakit juga ya Tabrakannya ya Tabrakannya sakit juga guys Oke Tapi untuk si siapa King ini Dia agak-agak ini ya Agak-agak nyerangnya tuh Lama dia cuy Nyerangnya lama dia Itu juga kodok Juga ngespawn juga buat apa Anjing Oke masih serang-serang terus King Move setnya jelek sih Jujur aja nih King Move setnya jelek banget guys Kayak terlalu Kaku ya Sama nyerangnya tuh Agak aneh nih Jarang banget nyerangnya cuy Mati langsung Oke yang selanjutnya adalah Toriko versus Bucky bang Oke boleh Toriko nih ya Toriko nih Karakter yang bener-bener Jarang banget dipake cuy Toriko tuh ada dimana ya Bentar ya Seinget gue aja ada di bawah-bawah guys Toriko nih ya Toriko nih Gue gak tau ini dari anime apa Jujur aja cuy Gue first impression Bisa ngeliat dia Ini tuh mirip-mirip kayak Goku sama Naruto Digabungin aja Gak tau kenapa cuy Lawannya adalah Bucky ya Bucky tuh dia Ada di kanan Bucky Bucky nya Bucky yang mana nih Yang ini aja kali ya Kalau yang sebelah kiri itu Bucky guys Kalo Bucky ini gue gak tau nih Ope atau gak Wah sama aja ternyata guys Bucky Ope-Ope juga ternyata ya Terlalu Ope juga coba Ternyata dia Toriko gak ada apa-apanya guys disini Disini di hadapan Bucky men Kagak ada apa-apanya Dia disini ya Oke anjir bisa keluarin kodam Toriko bisa keluarin kodam guys ternyata Oh ini tepat serangan Sakit ya Anjir Badaknya tuh ya Buat kalian yang belum nonton Bucky guys Kalian tonton tuh ya Si Bucky udah lawan ayahnya coy Walaupun sebenernya tuh Si Bucky tuh itu anak kalah ya Cuman bapaknya mengalah guys Tetep Yujiro Hanma tuh masih orang terkuat temen-temen Wad banget anjing Kalian tonton aja Seru pokoknya deh Tapi si Toriko ini Kayak One Piece juga ya Bisa makan-makan daging Terus ngehil anjing Kayak si Luffy bangke Wah apakah akan Menang Bucky gak dikambik ya guys Wah anjir terkambik Kasian banget men Oke yang selanjutnya adalah Bang request Adult Gon versus Eh Adult Gon plus Kaito Versus Yuji plus Panda Adult Gon untuk si Kaito Kaito ini ayah Eh bentar Wait wait Ini ya Deodrio ya Kaito siapa guys Oh ini Kaito siapa temen-temen Adult Gon Adult Gon yang mana ya Aduh gue takutnya yang OP Cukup pilih nyanyi Lawannya adalah Yuji dan Panda Yuji Ini Panda disini Yuji disini Oke Semoga gini Ini God Gon yang biasa Gue takutnya yang kuat guys Ah bener kan Ah ini God yang kuat Kayaknya deh Kayaknya ya Anjir Yuji keluarin Si Sukuna guys Itu si Panda Disuruh sendirian Anjing Oke nice Kaito Wah gila Panda ini ya Belum jadi Gorilla ya Nah ini nih Kalau udah form Gorilla Ini serem guys Si Panda ya Cuman Yuji nya ini Agak kureng nih Cuk Oke nice Dia udah mulai Nyaran tipis-tipis Si Yuji nya men Bentar suaranya Gue kecilin dulu guys Kalian disini juga Keluarin lagu-lagu ya Nice Kita gedein lagi Siapakah yang menang Cuy Wah gila nih Ini berkat ada Panda sih Panda jadi Gorilla Itu kuat banget guys Tuh Gila ya Panda Kuat banget ya Kalau udah jadi Gorilla guys Oke si Kaito Nembak-nembak Wah Yuji Beban coy Yuji Darahnya masih penuh guys Liat tuh Panda dipukulin Wah gila sih Mati langsung Aduh Yuji Yuji Kenapa kamu menjadi beban Cuy disini Oke suara gue kecilin dulu Mati kah Wah Sisa satu lawan satu nih Gak semenang siapa temen-temen Anjir kaito hidup lagi cuy Wait wait Kenapa kaito hidup lagi temen-temen Wah si Gorilla masih belum mati co Masih hidup ternyata dia Sekarang malah kaitonya gak ada Si Gorilla masih hidup Wah anjing bingung Kayak kaitonya ngebug sih Kayaknya ngebug sih guys Kemungkinan ya Itu gak bisa dihit anjir Si Gorilla Gue baru sadar lagi Tuh gak bisa dihit guys Yah elah Di akhir-akhir ngebug temen-temen Yaudah lah Kita anggap seri aja Berarti disini ya Oke Gue bakal baca Dua kali lagi mungkin Disini selanjutnya Adalah Siapa nih Judal Versus Yuta bang Judal Dia tuh dari Anime dimana ya Gue letaknya juga lupa lagi aja Si Judal-Judal ini coy Oh ini kah disini kah Judal Bukan Judal apakah dimana ya guys Aduh Gue agak-gak lupa juga men Oke Kayak serisan ini Gue udah tadi nyari si Judal Tuh gak ketemu ya Gue lebih tepatnya Gue lupa guys Posisinya dimana Aduh Karena gue si Judal ini tuh Bener main Dia tuh jarang banget Cok itu pun ketemu Kadang kalo lagi random aja guys Jadi untuk posisinya Gue kurang tau ada dimana Tapi seinget gue Harusnya disini ya Judal-Judal-Judal Gak ada men Ah yaudahlah Gue bakal ngambil Ini aja lah Si siapa Yuta-nya aja ya Bodo amat lah Kita ambil si Yuta-nya aja guys Si Yuta juga dimana lagi anjing Nih Yuta nih ya Pilihnya Musuh random aja men Berserker Winter Anjing ini debut juga nih Ini karakter dari mana lagi coy Belum pernah liat nih gue cu Ini baru pertama kali guys Baru pertama kali lagi ya Gue disini langsung itu aja Random-land random ya Karena isinya udah sama aja sih Cuman Ichigo, Naruto, Goku Itu terus guys Wah ini temen-temennya sih Siapa Yuta nih gak bisa ngapa-ngapain cu Belum nyentuh sama sekali loh Si Yuta ini loh Anjir serangannya sih Jauh banget itu si Winter ini ya Dari ujung ke ujung guys Kayak gak bisa di hit ya Kalian terhatiin gak sih Ini orang gak bisa di hit anjir Tuh Tuh gak bisa di hit guys Wah Apakah kita menemukan karakter OP baru kah guys Tapi dari segi technya gak OP sih Oh bisa bisa diserang Bisa 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 Nah ini udah kena kombo Ini udah bahaya ini Gue bisa sekalinya kena serang kayak gitu ya Oke oke Tadi kenapa gak kena serang ya Gue yeren cuy Oke kena Aduh sayang cuy Counter attack tadi gak masuk ya Ini skillnya area parah sih Kayak dari ujung ke ujung anjir tuh Jadi susah untuk deketin guys Anjing ditangkep Rika kan Ditangkep Rika anjing Matikan langsung Mungkinnya udah muak juga kali guys Jadi yaudahlah gue tangkap pake Rika ya Mati langsung Gila Rika OP sih Kita nyampe 500 guys Sampai 600 anjing Buset buset Oke Pertarungan terakhirnya Gue bakal pilih random aja tuh Terakhir Anjing siapa lagi coy ini Tanji Yurna tuh Goku muncul tuh Disini tuh Di akhir-akhir tuh Kirei Kotomine Kirei Kotomine Kino Kami Kagura Kino Kami Kagura Oke Kayak sih easy win Anjir sakit banget cuy Itu sekilas si Inji kayaknya ya Terlalu sakit temen-temen Nah ini karakter apalagi cowok dia Uptibet guys Dia Uptibet ngapain cuy Kayak ada aura-aura gitu tuh Kayak lempar-lempar merah-merah guys Wah gila menang Tim Tanjiro ya Dan oke temen Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video Silahkan like Kalau enggak suka Silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya